Seorang guru di Ngawi, Jawa Timur menjadi sorotan publik. Guru yang diketahui bernama Sri Hartuti tersebut diketahui tinggal di kandang kambing. Mengetahui hal itu, camat Karanganyar Nuryudy M. Arifin menangis. Sri Hartuti diketahui sudah 17 tahun mengajar di SD Pandeyan 4 kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dia tinggal di dusun Sure Desa Pandeyan di tengah hutan jati di kawasan KPH Ngawi bersama suaminya dan tiga anaknya yang menempati rumah sederhana berlantai tanah yang menyatu dengan kandang kambing. Dinding yang terbuat dari anyaman bambu membuat celah-celah rumahnya tampak menganga bau tak sedap menyeruak dari kandang kambing yang satu atap dengan rumah dikutip dari kompas.com. Selama 17 tahun mengajar tuti hanya menerima gaji Rp350.000 per bulan. Sementara suaminya bekerja serabutan di kebun. Dengan penghasilan tak seberapa kondisi itu membuat mereka tak mampu membangun rumah yang layak dengan kondisi kekurangan Sri Hartuti tetap melaksanakan kewajibannya untuk mendidik anak-anak di desanya. Dengan penghasilan tak seberapa kondisi itu membuat mereka tak mampu membangun rumah yang layak. Meski dengan kondisi kekurangan Sri Hartuti tetap melaksanakan kewajibannya untuk mendidik anak-anak di desanya. Menurut Sri banyak warga yang masih buta huruf serta banyak anak yang putus sekolah mengetahui hal itu Jamat Karanganyar Nur Yudiem Arifin mengaku menangis saat dikonfirmasi pada Kamis tanggal 21 Oktober tahun 2021 Ia tak menyangka rumah pengajar SD Pandeyan 4 itu adalah kandang kambing Arifin mengaku akan berusaha semampunya membantu Sri Hartuti agar bisa hidup lebih layak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton